Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih telah menonton! 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 jam berapa ya tapi kan kena jejak ya Mbak akhirnya kena Alhamdulillah ya nanti bisa ditunjukkan Mbak salah satu koleksi saya yang lumayan besar yang kemarin pernah diminta oleh mohon maaf salah satu koleksi Perlampung mau di pinang tapi saya masih sayang sampai jauh-jauh ya Mbak terus penjualannya itu sampai kemana saja Mbak kalau penjualannya saya sampai ke Aceh sampai keluar Aceh, Jakarta kalau saya melampung, Gambi, Medan sudah biasa ya Mbak terima kasih Alhamdulillah saya sudah dikasih waktu untuk bisa datang ke sini mudah-mudahan bonsainya dengan lantaran ini Mbak bisa langsung melejit bisa menjadi barokah tentunya dan bisa bermanfaat bagi Mbak juga nanti teman-teman yang lain pemirsa itulah tadi pemirsa bincang-bincang saya dengan Mbak Dawam pemilih usaha bonsai di daerah Banyuangi yang sudah terkenal jadi tepatnya kalau penjenakan ingin tahu daerah pospan Kecamatan Rokojabi Kabupaten Banyuangi inilah pemilihnya oke pemirsa biar tidak lama ikuti saya untuk meliput di bonsainya mari mana Mbak bonsainya ini pemirsa bonsainya bisa dilihat ini ukurannya bukan apa ya bonsainya sebenarnya bonsai itu ukurannya itu sampai kalau dikontes itu sampai satu meter setengah kalau ini sudah bukan kurang kontes ini sudah harusnya penikmat yang sayangnya padahal kalau menurut logika ini kan mudah dihantai karena waktu di penanam awal itu di bawahnya dikontes tutupnya gorong-gorong itu kan tidak ada atar tunjang kan tinggok atar sampai sudah habis dinaikkan sudah naik tapi tidak mau naik terus kalau boleh tahu ini namanya Mbak Mbak ini iprik iprik jikes kalau kebahasannya jikes susah ini kakinya seperti ini kakinya saya tutup karena memang ya kakinya ini ini kalau dilihat sampai sini ya karena baru nanam ya ini sampai sini ini memang kalau depannya sini kita harus tahu pohonnya ada depan belakangnya tidak biris apa ya auranya sudah menjalar menceram tapi kalau ini dibuka akarnya menceram nanti kita kasih fotonya ya ya siap 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 jadi pemirsa panjenengan sudah tak tunjukkan yang tadi sudah dikatakan bahwasannya katanya Mbak Dawam itu bonsai yang agak sedikit mengandung mistis mungkin dalam pengambilan kita boleh percaya boleh tidak akan tetapi itulah bukti faktanya bahwasannya Mbak Dawam untuk pengambilan waktu ini susahnya tapi kembali lagi keyakinan tetap pada diri kita boleh percaya boleh tidak tapi kenyataannya itu yang ada oke pemirsa itulah tadi bincang-bincang saya dengan beliau nya dan mudah-mudahan panjenengan semuanya suka dengan pembon saya yang di dunia bonsai dan kami sangat terima kasih kepada para subscriber yang selalu setia mengikuti saya saya doakan mudah-mudahan banyak rezekinya panjang umur dan barokat tentunya dan bagi yang baru menemukan channel kami channel Napa Tilas Kangmas dukungannya dengan cara di like dan di subscribe tentunya dengan kata saya bersama Mbak Dawam mengucapkan ihdina syurot al-mustaqim ahlu kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu rahayu selamat menikmati bersama taning jaga terima kasih terima kasih